Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa Negara Aliansi Timur Tengah Memerangi Negara Marley Dan satu lagi video yang berjudul Anime Attack on Titan Mengakui Kemajuan Negara Islam Nah, hari ini kita akan membahas tentang video yang berjudul Anime Attack on Titan Membenci Yahudi Apakah benar begitu? Mari kita kupas tuntas fakta-faktanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egeologi Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para ibu-ibu barokatuh Di seluruh dunia Sekitar 1 tahun yang lalu, ada berita heboh yang menggemparkan dunia perwibuan dan anime Banyak dari pemberitaan-pemberitaan itu yang mengatakan bahwa Hajime Isayama sebagai sang kreator dari anime Attack on Titan ini Secara halus mencoba untuk mempropagandakan kembali pemberitaan fasis Dan antisemit alias bisa dikatakan juga sebagai anti terhadap suku Yahudi di dunia Tepatnya tuduhan-tuduhan tersebut berasal dari fans-fans Attack on Titan dari kalangan barat Banyak dari media-media anime yang membahas tentang hal ini Dan bahasan ini juga menjadi topik hangat di sosial media seperti Twitter dan Reddit Ditambah lagi dengan fakta bahwa Hajime Isayama sebenarnya adalah seorang yang sangat mengagumi negara Jerman Yap, hal itu dibocorkan oleh seorang produser dari anime Attack on Titan season ke-1 Ketika ia diawancara oleh fans Attack on Titan Kenapa di dunia anime Attack on Titan suasana backgroundnya tampak seperti suasana negara Jerman Tepatnya pada zaman perang dunia ke-2 Dan sang produser menjawab bahwa Karena sang kreator dari manga Attack on Titan ini alias Hajime Isayama sangat menggemari yang namanya negara Jerman Dan dia mengatakan bahwa negara Jerman itu sangat keren Hal ini pun pernah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul pesan-pesan Islam yang terkandung dalam anime Attack on Titan Dan hasil wawancara itu juga lah menjadi bukti bahwa Sepertinya memang benar-benar ada pesan terselubung atau bisa disebut juga sebagai propaganda fasis dan antisemit di dalam anime Attack on Titan Karena kita ketahui bahwa negara Jerman pernah dikuasai oleh pemerintahan fasis yang antisemit pada zaman perang dunia ke-2 Di bawah kepemimpinan Hitler Seperti yang kita sudah ketahui bahwa anime Attack on Titan dari season ke-1 sampai season ke-2 Dan sebagian season ke-3 masih berfokus pada plot yang sama Yaitu peperangan antara manusia melawan para Titan Atau dalam kata lain juga bisa disebut para raksasa-raksasa yang ingin menghancurkan kehidupan manusia Namun di akhir-akhir dari season ke-3 anime Attack on Titan ini baru terungkap bahwa Para Titan itu sebenarnya merupakan senjata yang dibuat oleh manusia Atau lebih tepatnya mereka adalah manusia-manusia para sandra dari tahanan-tahanan politik Yang melakukan kesalahan di negara bernama Marley Karena kesalahan mereka itu akhirnya mereka dihukum dengan cara disuntikan dengan cairan misterius Sehingga mereka menjadi Titan Yang mempunyai insting selalu ingin memangsa manusia Namun ternyata baru diketahui lagi bahwa hanya bangsa Eldia lah yang bisa berubah menjadi Titan Dengan disuntikan cairan misterius tersebut Dan dari sinilah juga sebutan bangsa iblis tersemat kepada bangsa Eldia bermula Diceritakan pula bahwa dalam flashback dari ayahnya sang karakter utama yaitu Eren Jaeger ini Para kaum Eldia ternyata menjadi kaum yang terdiskriminasi di dalam lingkungan negara Marley Negara Marley sendiri adalah sebuah negara yang cukup luas Dan pada saat itu juga bisa disebut sebagai negara adidaya di dunia anime Attack on Titan Sedangkan kaum Eldia terbagi menjadi dua kelompok Yaitu kaum Eldia yang tinggal di pulau Paradis Disini mereka tinggal dengan aman, nyaman dan tanpa diskriminasi sama sekali Namun efek sampingnya adalah mereka tidak mendapatkan pasokan dari luar Sehingga teknologi dan peradaban mereka sangat tertinggal dengan negara-negara lainnya Sedangkan para kaum Eldia yang tinggal di wilayah pemerintahan Marley mendapat perlakuan diskriminasi Mereka ditempatkan di tempat yang terisolasi dari keramaian Dan mereka juga dipaksa untuk memakai ban yang menandakan bahwa mereka adalah kaum Eldia Dan orang-orang Marley biasanya menyebut mereka sebagai kaum iblis Dan sangat pantas untuk dicacimaki dan didiskriminasi oleh mereka Selakanya lagi adalah para kaum Eldia ini ternyata dibuat sangat mirip dengan penampilan para kaum-kaum Yahudi Pada zaman Perang Dunia Kedua Dimana di dunia nyata pada zaman Perang Dunia Kedua Para kaum Yahudi ini didiskriminasi dan terisolasi dalam sebuah distrik yang bernama Distrik Ghetto Distrik Ghetto biasanya dibuat di berbagai negara-negara di Eropa Namun begitu berbanding terbalik dengan kehidupan mereka di Eropa Kehidupan kaum Yahudi yang tinggal di wilayah Turki Usmani mendapat kehidupan yang layak dan sangat nyaman Serta boleh tinggal di semua wilayah kekuasaan Turki Usmani Walaupun mereka tidak diperbolehkan tinggal di wilayah Palestina Dan diceritakan juga walaupun para kaum Eldia tinggal di Paradis Dengan tenang, hidup nyaman, tanpa ada gangguan dari dunia luar Namun tetap saja sang karakter utama dari anime ini yaitu Aaron Yeager Merasa tetap tidak puas dengan kehidupan yang seolah-olah terisolasi tersebut Mereka terisolasi hanya dengan perlindungan benteng yang kokoh Dan karena itu pula akhirnya Aaron Yeager bergabung dengan organisasi pembebasan Survei Corps Dan pada akhirnya organisasi ini digunakannya untuk mendapatkan tujuan terakhirnya Yaitu menghancurkan dunia Sekilas tentang antisemit sendiri, menurut laman Wikipedia Antisemitisme adalah sebuah sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi Pada khususnya Dan kebencian pada suku-suku yang tinggal di Jazirah Arab pada umumnya Karena antisemit sendiri berasal dari kata anti dan semit Semit sendiri adalah bangsa yang merupakan bangsa keturunan dari Sam Bin Noh Yang merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan para suku-suku yang tinggal di Arab, Irak, Irak kuno, dan di wilayah Suriah, serta Afrika Utara Menurut laman Encyclopedia USHMM.org, antisemitisme semuanya berawal dari ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Yahudi adalah dalang yang menyebabkan Yesus terbunuh Hingga akhirnya ajaran itu menyebar ke seluruh Eropa dan seringkali digunakan sebagai topik khotbah yang digaungkan oleh gereja-gereja Katolik Hingga puncaknya pada tahun sekitar 41 Masehi, hingga tahun 53 Masehi, Yahudi diusir dari Yerusalem oleh Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Claudius Akhirnya kaum Yahudi pun menyebar ke seluruh dunia, namun tetap mempertahankan keyakinan dan budaya mereka Namun setelah agama Kristen menyebar ke hampir seluruh Eropa, eksistensi orang-orang Yahudi semakin terancam dan semakin terisolasi dari dunia luar Akhirnya banyak dari para kaum Yahudi ini mencari suaka ke negara-negara muslim, seperti Timur Tengah dan keamiran Spanyol alias Cordoba Yang pada saat itu masih dikuasai oleh kaum muslim, namun setelah Cordoba dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Katolik Akhirnya pembantai dan pemaksaan untuk masuk ke agama Kristen pun tidak bisa dihindarkan Banyak dari kaum Yahudi dan muslim yang membahu-membahu bertahan dari kekejaman orang-orang Kristen tersebut Tetapi banyak juga mereka yang akhirnya tak sanggup untuk menerima siksaan serta persekusi dari orang-orang Kristen Sehingga banyak dari mereka juga yang pura-pura masuk ke dalam agama Kristen Namun ada juga yang berhasil lolos dan nekat keluar hijrah dari Spanyol Salah satunya adalah seorang ahli hukum bernama Kurtubi yang akhirnya melarikan diri ke Mesir Ya, itulah sekelumit sejarah tentang asal-usul pemahaman antisemit Selain antisemit, ternyata Hajime Isayama juga dituduh sebagai pro-fasis alias fascisme Fascisme sendiri adalah sebuah ideologi yang mengatasnamakan kepemimpinan yang berdasarkan pada otoritas yang mutlak dan absolut dari seorang pemimpin Ya, sebuah ideologi paham fascis biasanya selalu mengutamakan sektor militer sebagai kepanjangan tangan dari pemimpin mereka Bisa dikatakan juga kebanyakan negara fascis adalah negara militer Dengan kata lain, pemerintahan fascis adalah pemerintahan yang otoriter dan diktator Ideologi ini hampir mirip dengan ideologi sosialisme Karena keduanya juga berpaham yang sama Yaitu satu individu adalah bagian dari satu negara Menuju satu tujuan yang pasti yang dipimpin oleh satu pimpinan Dalam hal ini, organisasi survei korps juga tak luput dari kritikan dan tuduhan sebagai organisasi fascis Karena organisasi ini diceritakan sebagai organisasi militer Yang digunakan oleh pemerintah untuk menjelajahi daerah-daerah baru yang ingin dibebaskan Pada mulanya, organisasi ini digunakan untuk membebaskan daerah-daerah tertentu dari serangan para Titan Tetapi setelah para Titan yang menyebar di Pulau Paradis habis Dimusnahkan oleh pasukan survei korps ini Akhirnya mereka beralih fungsi sebagai organisasi militer Yang digunakan untuk menyerang negara-negara lain Dan seperti yang kita ketahui Pemerintahan fascis pastinya selalu mengandalkan organisasi militernya Untuk menjelajahi negara-negara lain Atau bisa juga disebut sebagai pemerintahan militer Dan dalam salah satu karakter dari anime Attack on Titan ini juga Ada salah satu karakter yang terasa sangat mirip dengan salah satu jenderal dari negara Jepang Pada masa Perang Dunia Kedua Karakter itu bernama Dot Pixis Bahkan ia diceritakan sebagai seorang komandan yang menjadi pahlawan Dari kemenangan pertama para penghuni Pulau Paradis terhadap serangan para Titan Dan dikutip dari sebuah blog Jepang Bahwa Isayama mengakui bahwa karakter Dot Pixis ini terinspirasi dari jenderal Akiyama Yoshifuru Yang merupakan komandan dari Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua Masalahnya adalah Sang Jenderal ini dikenal sebagai seorang penjahat perang Karena dia diketahui banyak membantai orang-orang sipil Khususnya ketika Jepang menjajah China So wajar saja jika akhirnya negara China Mencekal anime Attack on Titan ini Dan tidak memperbolehkan anime ini tayang di negaranya Ya kalau kita bisa jeli melihat lebih dalam Sebenarnya Hajime Isayama emang bisa dibilang sebagai seorang propagandis ulung Karena ia selalu bisa memberi sedikit doktrin-doktrin kecil Dalam setiap episode atau chapter serial Attack on Titan yang dibuatnya ini Sebagai contoh pada episode keempat dari anime Attack on Titan Final Season Dimana saat itu Udo, temannya Gabi dan Falco Menumpahkan minuman anggur kepada pakaian seorang tamu Dari pesta yang diadakan oleh keluarga Tiber Yang terkenal tumpahan dari minuman tersebut adalah Seorang wanita yang memakai pakaian tradisional yaitu kimono Disana dijelaskan bahwa orang tersebut berasal dari negara Hizuru Yang pasti dari pakaiannya dan budayanya sudah bisa kita tebak Dia berasal dari referensi negara Jepang Dan disini diceritakan bahwa sang wanita Jepang itu melindungi Udo Walaupun dia tahu bahwa Udo adalah keturunan kaum Eldia Namun ia tetap melindungi Udo dengan mengatakan dan berbohong kepada pelayan lainnya Bahwa yang menumpahkan minuman anggur itu adalah dia sendiri Dan ia mengatakan bahwa Udo berusaha untuk membersihkan tumpahan tersebut dari pakaiannya Di adegan ini diperlihatkan bahwa walaupun semua negara membenci kaum Eldia Namun sang wanita dari negara yang terinspirasi dari negara Jepang ini Sama sekali tidak membenci kaum Eldia Namun malah ia menolong mereka Mungkin pesan itulah yang ingin disampaikan oleh Hajime Isayama dalam adegan ini Ya walaupun adegan ini cukup kecil dan sekejap Pesan yang ingin disampaikan sungguh-sungguh besar Dan sebenarnya cukup berat Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime Attack on Titan Anti-Yahudi Semoga bisa mencerahkan serta menambah wawasan kalian tentang dunia anime Dan sejarah-sejarah dunia Dari sudut pandang Wibu Barokah Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Di akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agakologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!